Twitter-Twitter ini masyur dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyur, cerita ini saya tidak bilang sokai, tapi masyur Sayyid Muhammad itu pernah muka syafah di makamai Rasulullah ketika ada satu kelompok syaf awal Sayyid Muhammad tanya, man hum ya Rasulullah kol hum ashabi, syaf kedua masih hum ashabi tapi ada kelompok yang lebih besar banyak sekali Sayyid Muhammad tanya, man hum ya Rasulullah hum al-Indonesian, itu orang-orang Indonesia yang mencintai saya ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia ternyata apa, maulid di Indonesia itu yang bertatu saja muludan itu tidak ada di negara lain sehingga Rasulullah pun muludan, berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa Indonesia sampai Kiai pertama yang menerima cerita itu baru ngecek, waduh yang mencintai muludan ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Noaiman itu pemabuk tapi dia mau mabuk di terminal mabuk dengan rupiah Nabi ya itu tidak rupiah Nabi itu kita tidak pernah tahu kita kan tidak ditakdirkan kita juga mikir awam kita tidak ditakdirkan dari orang itu makanya ya soal munafak di zaman Nabi itu munafak mabuk dengan orang yang jelas benar sementara orang yang mabuk dengan orang yang mabuk dengan orang yang mabuk dengan orang yang tidak jelas misalnya kita jadi Kiai untuk duit proposal untuk duit salam template kan yura jelas niatnya yang ngecek itu ya terus gue di badani wong ya anggap khususnya kadang badani wong solem ya mulai ini hamid pasuruan tahu nangis ngendikan soan tentang mbak khalil mbak khalil ini ku pengasuh pondok sidogiri itu walhasil pak hamid itu soan mbak khalil kulau ini ku soleh-soleh kulau biar mbak ujuk-ujuk jadi pengiran jadi kemana kan pak hamid itu orangnya soleh khusuk beliau soleh alim istiqomah jamaah istiqomah sholat qobliyah badia tapi setelah terkenal khusuk karena ya orang soan terus ngasih uang ngasih macem-macem beliau sebagai orang ulama betul ulama benar itu kan kecewa kecewanya kok khusukku jadi duit karena mbak hamid raruhin kalau kita orang gak benar kan wah ini bagus lah kan gitu tapi beliau itu nangis nangis soan mbak khalil mbak khalil itu masih mbak-mbaknya istri saya mbak hamid itu ya mbak saya karena misanannya mbak saya saya cerita ini saya tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini karena kiham itu misanannya mbak saya kan orang lasem beliau lah sisi soan itu mbak-mbaknya istri saya mbak khalil jawab itu ya urusamu jawab itu mbak khalil makanya gak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya nyagani gak semua kesolehan itu gak dati dua makanya kayak seperti saya roh mbak demyati pandegeleng itu gak kaget gak mau nemuin tamu beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis maklah buk dalili value krim devahu ilmu saya amatir karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah terlalu terbuka jangan-jangan semua khusus saya dikonversi jadi uang jadi kehur matan padahal saya khusus udah untuk ini makanya ada ulama model baht yang tertutup malah anak tembangkilan jenis kemispah yang ada tamu jenis lawang takut ada pokok ini nyon barokai jenis wos tak barokai gak gaguh aku mulai tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu katus guru kulabah pun hormat tamu kiarwani hormat tamu karena perintahnya nabi value krim tapi yang gak hormat tamu ya banyak ya saman tinggal ngikuti mana dan kalau saya berlaku niatan itu ada tamu ini lah itu benar kalau malah benar kalau sampai itu benar niatan itu itu ada tamu jadi ulama itu banyak anda boleh milih kefiahnya boleh milih tapi yang jelas khusus itu nak ditenani tetap jadi duit uang terkenal alim terkenal wali terkenal wali itu nak nganti buat nikmatik itu jadi duitnya solem jadi apa itu karena ada kulakan khusus kulakan itu misai ruhin sampai itu gak kalau pengiran sampai misai berkarennya nak misai terus ruhin rapatisen tapi tak misai terus yang seneng aku wah itu cajabek tenang jadi aku jadi aku sirri ini kenapa banyak ulama tertutup jadi ulama tertutup punya dua alasan kekuatir semua kesalahannya nanti terkonversi jadi wah banyak juga ulama yang seneng tamu seneng umat dihormati ya fakulun alah hakin semuanya benar kamu tinggal milih yang mana cuma saran saya kemilih yang diwai kan wis rano tamu jadi wis bener berkaren solem u'aman rada tidur alhamdulillah tapi kadang jadi khasut itu musibah jadi wis rada tidur jadi khasut itu sekirin kok khasut bareng terus faham jadi ini masalah mulai ngajir makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi yang dikarsana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musayu kalimu Allah ternyata dongau dan butuh bareng rin para sohabat yang ada umar saya dina alia top-top sohabat sampai kanji nabi di pesen ya pokokan jaluk dongau us alqorni pemuda desa waktu kangen wadud alim-alim alim imam shafi ini kalau sumpet ngulai kancang jenis saiban al-roi saiban wali-mali orang penggawannya orang yang berdus imam shafi sudah dikaldi dihormati oleh raja ahli fakih formal mulia ribu imam shafi tapi tidak sumpet kalau saiban al-roi mereka kalau sumpet kaya kaya dua-dua mulia orang mikir wajar kayak tenanan mulang apa-apa terjamin tapi kaya melarat kaya ya repot mantepan senang sholat lah bisa buka toko nyerah harus dibuka artinya sama-sama bisa disalahkan kalau kaya mulang jadi merganti dua kaya melarat sergap mulang banyak buka toko sama-sama bisa digukat makanya Allah bikin nabi macam-macam orang nabi soleman sudah gedu orang nabi melarat gudikan nabi sinta ayo nabi 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 wapal bangsa nabi pelarat pelarat wapal keliru nabi 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 pada akhirnya akan kaya ini raiso niru yang pada akhirnya seban rauh ini alim alim metiyang imam safi ketika tanya jauh sama seban rauh itu sampai muridnya tersinggung saya baca ini di ihyak di beberapa kitab dan di takwiyah ketika saya ikut majlis muas sholah di langitan itu beliau ketika cerita cerita ini tapi cerita ini masyur ben alulama emang masyur itu seban rauh ditanya sampai murid barang muridnya ngerti dihalik sama masyafi'i ditakok sama masyafi'i cara saya wajib zakat tahu padahal aduh saya mumpit alam mazhabi cara mazhabmu mazhabku alam mazhabi kalau cara mazhabku wajib aku wajib tak zakat tak tak zakat kudunya mesti ada subhat apa ada subhat minta ini nak akeh wak mazhab fakih fakih amatir kita kan lucu kan zakat ngerti nisop walaupun nisop gak gak subhat faham kalau maksudnya akhirnya murid masyafi'i mulai wih woh bintere alam mazhabi apa alam mazhabi semua dunia cek sidi wajib alam mazhabi yang ngerti nisop akhirnya tak apa sampai beberapa hukum tiap ditak kok alam mazhabi apa alam mazhabi alam mazhabi mazhabi terus diterang terus akhirnya mulai terus murid lagi ngerti masyaw cerita cerita jubul imam syafiw dikwon walem tuk gak eno pedes ya karena kita gak pernah tahu jangan-jangan kita ibadah sholat istiqomah jamaah mergwana santri jangan-jangan jangan-jangan mergwana santri gak serag apa jamaah kita gak pernah tahu jangan-jangan cintanya kita pada kadus kita mulang seneng mergwana singhaji jangan-jangan singhaji orang orang semangat murid murid itu semangat ngiling kalau mulang orang 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 ngajak ya semangat mau mulang aku sampai menulis ini figuraku sifat mulang sifat pengiran mulang ya karena itu tadi kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak berarti aku makhluk makhluk barang batil sampai begitu lama itu melawan dirinya saya kalau mulang jadi mulia jadi dua tapi misalnya aku marat kamu jadi trauma jadi dia bingung akhirnya separuh-separuh kadang kita suka kadang kita melarat tidak jelas kan kalau kita tidak suka melarat ya raro tapi dia suka dia parah melarat dia tidak 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 paham itu penting terang itu yang sangat mudah 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 yang dibunuh di kancik nabi jelas benar sementara orang bodoh ini jelas benar jelas benar misalnya sampai jadi kiai alim duit santri bodoh ini jangan jangan duit itu ada duit hak misalnya kiai nyimpan duit nanti rong juta mada peseban roi apa naksidik terus gak enak subhati enak matah safi zakat itu padahal sakni sope tijaroh atau duit 84 gram nanti kalau hitung 84 gram 1 gram sekitar selawai juta jadi tiap duit selawai juta kok umurnya setahun enggak enggak coro madab saat ini kada desaid muhammad yang alim pokoknya ngerti duit selawai juta kok umurnya setahun pokoknya 84 gram punya uang senilai 84 gram piron 1 gram 300 ribu pintar sekitar nanti kalau hitung sekitar 25 juta enggak 25 juta ini kalau umurnya nganti setahun berarti zakatnya pintar 2 persen setengah nanti kalau hitung sekitar 625 enggak enggak 625 berarti kalau ada duit yang buang 100 juta berarti kan 4 nisop berarti 4 nisop itu setahun itu 2 persen setengah yang papa kalau kalau hitung zakat itu pokoknya sedina orang itu tiang tiang medit kalau saya itu 2 hari kok ada zakatnya 600 selawai canggih itu yang benar benar zakat itu 600 selawai setahun berarti jadi orang rong ewu setahun tidur itu tidak rong ewu pil 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 artinya setahun zakat 600 selawai itu pukul dino rong ewu itu sampai sampai itu kumpul itu apa begitu zakat itu murah itu pentingnya pengalim mengalim bagian semoga bagian pengalim matikan itu bumi itu horek perkaraan itu ada yang mengalami yang ada logika anak-anak mengalami pikirkan setiap tahun Selawe bayar 600 Selawe anak-anak mengalami mikirnya gampang zakat itu 600 Selawe berarti sedihnya gak nganti mulai ini zakat hajiku murah haji saat ini reguler itu mau kenanya tahun kemarin itu 43 juta 43 juta anak-anak umurnya saya ketahun kan wajibnya bisa nanti kalau hitung sekitar 300 rupiah sudah semua nanti saya ketahun seseorang sudah sudah setahun Lalu ngatur sebelah ini telung pulau 10 berarti sangang pulau dihitung 10 bulan, sangang pulau kan sangang pulau binten, tidak? buatnya seseorang juga kan telung pulau telung pulau dah 10 berarti binten 300 kan 300 nak umur 10 tahun Tolong yuta Nak umur 10 tahun 60 6 yuta Nak patah 10 tahun 12 juta Itu nak tak hitung saya Lainan misalnya tak hitung sedina itu tolong Tolongnya itu Peng sebulan Sangampuloh Sangampuloh peng setahun Sangat Berarti anggapnya tiap setahun 100 juta Kan tak hitung 10 Nak 100 juta berarti tiap uang itu Sudah tahun di duit Sudah juta Uang yang langkai duit Berarti uang larat-marat yang ngerokok Itu sebabnya terhisa pengirahan Uang mau ditabung itu kelar Kaji Faham Lu buat ini mau cerita Kalau gue ngiling-ngilingan Kalau orang-orang yang wajibannya pengirahan larang Maksudnya gue ngiling-ngilingan Orang-orang yang wajibannya pengirahan larang Mereka orang kaji ternyata Mau butuh sedina Tolongnya itu Nak lima ngew malah bisa plus Nak sepuluh ngew Plus plus Paham gak? Jadi kiri-kiri yang sedina rokok Ngopin tak sepuluh ngew Itu kaji plus Cuma pengirahan maklumi Sekiranya kalau orang-orang rokok Bola balik senyelamat Itu pengirahan Maksudnya Kalau matematika Kalau orang-orang yang ngerak kelar kaji Mereka nabung sedina lima ngew Lima ngew Yang sepuluh ngew Satu sekat ya? Satu sekat yang setahun Satu juta setengah ya? Satu juta setengah Berarti Yang pengirahan patung puluh tahun Masih tidak juta kan? Kalau orang-orang yang mati-mati Ngati-mati puluh tahun Lagi pentingnya ulama Ulama itu bisa menjelaskan Kenapa khaji diagam tak memberatkan? Karena setelah dikalikan Kenanya per hari Hanya tiga ribu Lima ribu Mulanya ulama itu Ra'oleh 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 Ra'omong Kuduha'omong terus Mereka orang terus sadar Ini katanya yang melarat Mas Agus Berarti kalau jemain dihisap Kalau esok Ngopi rokok Dan kalau melarat Ya buka-buka orang Sepertinya kalau tidak rokok Nihati ngilangi stresmu Ya itu Ngibadam Kalau tidak stres Yang ngel-ngelowong Alhamdulillah Berarti halal ya Halal-halal Ngerepot Mereka orang yang nyang hukum Cuma Kenapa saya harus ngomong ini Bede ini sadar Nak kaji biar rokok Itu larang Rokok Padahal nak wenglanang ngopi Di selera Seng tiga kilo Dalani Gue khawatir Di kawasan istri ini Itu Itu malah piro Ngopi ini Misalnya tolong Senengahnya Ini kawasan Seng tiga kilo Empat kilo Bayangkan Saya ngomong Solehlah Rokasannya Gue ngebok-bokan Saya ngomong Solehlah Berarti jaraknya Nak Kopinya tolong Rokoknya lima Seng tiga Jarak Kilo ini Bensin Rok Berarti setiap Hari ini Buat duit Sepuluh Wah Itu kaji plus-plus Maksudnya Takoknya pengeran Karena apa Rakyat kaji Melarat Kesti Jika itu Yang bawa Rakyat jelas Itu Loh nabi pengeran Ngitung permisi Sekolah Terroh Semua sidik Meriang Jadi Yang kena kisah Prakaji Kok apa Lalu Melalui Jumatan Kudusof Awal Lalu Masalahnya Yang suka Kaji Bisan Yang Jumatan Jumatan Yang suka Jumatan Serepot Faham Itu Kalau Seorang Munafek Jumatan Jumatan Misalnya Wantan Yang Bodoni Kulau Jumatan Munafek Kulau Sering Ngiling Kiyai Jumatan Kiyai Kik Dibodoni Terus Nganggep Yang Bodoni Munafek Kik Kik Jelas Bener 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 Jelas Munafek Kis Kita Piyai Zaman Akhir Bener Abu Bakar Ketika Dia Ditipu Orang Terus Ada Penggemar Beliau Marah Marah Mau Membunuh Orang Yang Menipu Abu Bakar Jawab Abu Bakar Hanya Nabi Nabi Bodoni Dibodoni Dibunafek Dibodoni Dibunafek Dibunafek Jadi Jangan Ada Pengadilan Ekstrim Koyok Pengadilan Zaman Wong Bodoni Nabi Muhammad Sallallahu Alih Bukannya Abu Bakar Bener Ya Bener Tapi Tensinya Tidak Sampai Orang Boleh Dibunuh Karena Bodoni Itu Abu Pak Ketika Ketika Usman Kelas Diyo Yubi Yubi Walaupun Bodoni Pindu Aman Bodoni Pertama Wong Ngu Yubi Jiru Medjid Bodoni Kedua Usman Dituduk Tapi Barang Wong Ngadilin Eman Nabi Zaman Sugeng Yifat Cina Eman Oja Geman Nanti Cahiku Fain Nahu Yuh Hibu Wah Rasulullah 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 Di krisah nyata Tenggok Kata Kerja Malaysia Suatu saat Di kapal Yang jurusan Malaysia Itu Hari Jumat Ada Jumatan Tenggok Kulau Termasuk Solat Jumatan Beberapa Cina Protes Kapal Lihat Jumatan Lihat Jumatan 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 Tenang Jumatan Tenggok Beban Jumatan Mabuk Itu Tukaran Tiga Mabuk Tukaran Gara-gara Di rumah Itu Ada Fotonya Mbak Hamid Siang Sohibul Bait Mereka Mereka Mabuk Mabuk Sang Hamid Jumatan Tukaran 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 Mabuk Mabuk Fotonya Mbak Hamid Misal Nanti Tunggu Tukaran 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 Hilaf Tukaran 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 jadi yang kita lihat kita lihat foto ini ketika dilecehkan foto itu di jatuhkan kita tidak pernah tahu dia masih menyimpan makhabah menyimpan takzim cuma yang paras jahat timur tekan sampai tombol swan kia saya tidak bersoban kia itu akhirnya ya repot semacam-macam ini kulah namun cerita kita kumpul wang zaman akhir BKB umatengkaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini dawe ma'ruf al-karkhi ma'ruf al-karkhi itu termasuk wali senior yang dikane mankola filiau misala samarat allahumarham umatah muhammad allahumarham umatah muhammad allahumarham umatah muhammad kutiba minal abdad wang sing sedihna mengakna allahumarham umatah muhammad sedihna pengteluh itu kutiba minal abdad ditulis termasuk wali nama abdad itu nambah angin-angen gitu sampai kita hitung nombor ini yang sok suci benda khusyuk benda tobat saat ini orang jawa itu misalnya islam 50 persen tidak ada statistik islam 50 persen anggapnya 80 ya 80 80 itu menghitung orang fasek menghitung kan yang soleh itu paling 10 persen mpukh maaf nya yang fasik kura islam nya ini dua kali mpukh maaf nya yang fasik kura islam islam yang orang 10 persen tapi aku bisa tidak berpilih masjid berpilih masjid masjid mpukh maaf jombolnya kita berpilih masjid pada pagi pengajian jadi biarnya mereka juga jombolnya walang puluh persen yang walang puluh persen itu ya fasik tapi orang anti jamaah orang anti masjid orang anti pengajian berarti sebagian keamanan kita itu bergantung walang puluh persen yang fasik tapi juga jirat-jirat, ini mau ikutlah cerita mulanya orang-orang, wali yang anti orang islam ini kalau, pasir yang butuh ditakzir, ditakzir kalau zaman Nabi ditakzir makanya kata, Habib Al-Khaddad, Roti Bul-Khaddad aslah Allah umural muslimin, syaraf Allah sya'ral mu'zi itu ngekpreseknya, dungo Allah maslih umat Muhammad kita itu pas tahajud, pas puncaknya tahajud dungo kita namanya, Allah marham umat Muhammad wa tajawasan umati Muhammad, wa aslih umat Muhammad mereka kalau sadar, islam yang di Papua gak ada perannya bahak, islam yang di Kalimantan, di Jakarta di Uni Soviet, islam yang di Uzbekistan islam yang di Australia banyak islam yang tanpa campur tangan kita mungkin kita tengok-tengok ini kejangkuman kabewong buat salahnya satu dungu'aman kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholaih itu macam-macam, ada sholaih minimal pokoknya era kafir, itu sholaih ada sholaih ideal, ya muslim, ya apa, ya sudah ya sudah kau sedang, ya sudah kau gelap ngerasa ini orang gelap semacam-macam, ya semacam-macam ini sholaih ya kelas ringan, kelas berat ya ada kelas main ya kan mulanya adna sholaih itu pokoknya orang nyiriknya Allah subhanahu wa ta'ala ini penting, penting sangat kita harus mencintai umatnya nabi karena ratib al-haddad itu adalah aslah Allah umural muslimin shorofa Allah syarral mu'edhin itu dalam bahasa orang alim ini muslimin itu berarti orang islam awam karena orang islam terpelajar jadi mu'minin tapi ini dungu itu aslah Allah umural muslimin shorofa Allah syarral mu'edhin yang kita saat ini itu hasut-hasutan ini termasuk kulau-urib kulau baharukah perkara ini kulau ini semuanya sampai umatnya nabi kalau kerja itu ada temukan kelompok macam-macam kalau pulak-balik kelompok semacam-macam saya sering ditakut ini saya sekarang ini kan islamnya macam-macam tidak islamnya pada nabi ini pada nabi Muhammad tapi kelompoknya macam-macam ya macam-macam cara aku itu sempit kalau orang tahu tak takutnya nabi ini cek nabi Muhammad lah macam ini orang pengirahannya bodoh Rasulnya bodoh karena itu bentuk gentiro rumah saya itu pesan desainer itu gampang sehingga ada yang berkara gentiro tapi itu nggak jelas karena kalau semua ini semenjak ngaji ini dilatih juga gampang ngukumi orang munafek munafek zaman nabi yang dibodoh ini mesti bener misalnya proposal majid sama dibangun majid yang bodoh ini yuk bener mereka proposal itu diajak di PRS jalan-jalan puluh persen jadi ini ada kegiatan harus ngerti majid sepi dibangun megah mereka proyek kalau mereka ngalimi protes tidak bisa dibangun majid yang penting makmur jamaah itu ada jumlah bangunan sementing siar jamaah itu merluru waduh akhirnya dibodoh ini kontraktore ya sudah seputih kus hukumnya ya hukumnya kus pas nyatera bener kebodoh ini kita nggak pernah tahu ya bener ini majid tapi surau masalah harus bulat itu zaman nabi lama jidun usisah alat takwa min awali yaumin awali bangun orang berkala proposal orang berkala hitung-hitungan untung rugi awalnya bangun usisah alat takwa tapi nggak majid yang kita bangun kadang isen disolio majid api kayaknya gara-gara isen bangun majid berarti bak isen motivasinya mergoy isen apa senang majid mergoy isen kan kita nggak pernah tahu maksudnya kita ceritakan kesalahan kita ini kesalahan yang al-masyub yang gampang kecam gak gampang kecamuran kalau berhubung gampang kecamuran jangan-jangan salah kita maksudnya bener ketika perang uhud perang uhud orang islam kalah terus diberi kalah yang marahi Allah terus simpati malam berkawamakana kaulahum illa angkalu robbanau firlana dunubana wa isrofana fi amrina lagi wasabit akdamana akhirnya dongaya Allah perang uhud orang nabi masjid api tapi jenis orang yang tengah-tengah ada salah rupa-rupa ini ranurut perintai nabi di luar gunung pada bangun majid masjid api tapi jenis orang kadang di tengah-tengah jalan ada salah jenis orang mulang ya apa di tengah-tengah jalan ada salah itu macam-macam rumah santri misalnya rukit di majalah sifat ayat muslimat ya apa tapi di tengah-tengah jalan tercoba macam-macam rumah rumah orang ayu rawan jawat rumah orang elek rawan nyenyak ya repot ayo ayo aduh dosa nih coro pengiran aduh dosa ini itu ini caronya malah dosa gede di rumah orang elek tapi itu keriting untuk ini matuh kekirat malah dosa gede dosa itu sahabat sampai nyenyak ya kok mendingnya berarti seneng ngomong ayu kanjana nung suge rawan tomak kanjana nung larat rawan nyepelek no berarti bodoh berarti artinya kulau mati rosok artinya kulau mati rosok kanjana nung suge karpe om larat karpe biar dikirimnya pengeran jalan pengiran kiri mongkrit ngwes tompoh ngulang ngantong adab ulama wanggir kirimane pengiranu tompoh elek lang pengiran sing ngirim no berarti sing tanggung jawab tanggung jawab pengiran tadi kuwe rawsa ikhtiar da'i tadbir tadi kulau matur tenan ting jenengan sukaya sing sayang biumat ikanjin nabi muhammad sallallahu alihi wasallam lani dawri ma'ruf al-karkhi wong sing sedihno moco allahumarham umata muhammad kutiba minal abdad ditulis termasuk wali nabwa abdad sampai caranya anut kulau mawan sampai dilatih kadus kulau mawan misalnya sampai jadi kaya gede itu meriki di Jogja atau itu bantul piwanya kaya orang ngurus islam di Papua ini ada yang ada majid, ada pengajian ada islam di Sulawesi, ada islam di Aceh ada majid, ada pengajian ada islam yang tertindas di Patani ada islam yang tertindas di Rohinia ke akhirnya mikir bahwa yang nyembah Allah di bumi itu rakutok kemudian anak kaya kaya gede sering untuk salam template aku nyembah untuk salam template jadi udang di Kabupaten untuk sangu sehingga kalau nyembah Allah dituduhi akhirnya istighfar ya Allah bagi-magi duit ini di barokah kemudian kamu yang aku yang merasa berhak saduni wong alim al-mukarram aduni mbiam yurah no pengiran ngunin yurah no israksang ngunin ngunin pokoknya sadar jadi mulai ini dengan Allah marham umata muhammad jadi sehingga kita tahu yang nyembah Allah itu rakutok sebagian nyembah itu malah tidak ada masalah orang rohinya orang ceknya orang aku yang nyembah pengeran mimpin tahlil, mimpin terekoh nyembah seperti badi misalnya seorang pengeran tako ya nyembah yang badi sampai nyembah yang rugi ini kebiasaan makanya banyak ulama yang tertutup karena jagani itu tapi yang terbuka ya baik tapi yang beratnya berumat-umatnya habisnya sehingga yang menghubungkan orang lain pun tidak ada sehingga salam tempat itu berhubungan itu berhubungan sehingga rantai salam tempat itu berhubungan semoga salimat saudari semoga itu aku mau membaca kitab wasiatikan di Nabi yang ini anas ya anas aku harus harus kagian sholat kagian poso sehingga aku mengatakan walaik syafikal bih gharisun ala ahad din faf'al sehingga aku mengatakan rantai rasodin kibras yang orang islam faf'al antum syawatus biha walaik syafikal bih gharisun ala ahad din faf'al fa'inna humin sunnati aku sementing esok tangi turu tidak diperasaan apa-apa ada orang mu'min kok terunah ada diperasaan apa-apa ada orang mu'min faf'al yang aku lakukan karena aku senang menurutkan keadaan keadaan ini sering dilapuri terus di somri itu mau jitik kali terus kalau ada kaya itu karan kaya itu karan agak kena dintut kejapan aku masak kaya itu karan enggak wah malah seru aku rade masak kaya itu karan pikirkan dia kaya itu yang mencegitan sampai mencegitan keulauan nggak terlut cintin aku barang malah adu-adu ya hahaha nggak terlut aku malah adu-adu ini kadang ini ini yang mencegitan aku biaya kecelok ulama sering disuani ini yang mencegitan disuani ngomong kasus itu lucu sama ceritanya abad itu ada satu mencegitan misalnya tanah itu umum mencegitan meter persegi misalnya 100 meter persegi ini jari ini bayri ini wakuf yang mencegitan walhasil wala-wala zaman yang bangunan itu second meter terus second meter itu tidak jelas wakuf itu itu anak putunya anak putunya itu rapi yang kelompat bareng orang-orang kiai-kiai itu protes mencegitan itu apa-apa maksudnya wakuf mencegitan itu rumah tangga itu tidak itu mencegitan padahal mencegitan itu tidak itu jadi jadi lapor itu kaget mencegitan di sana mencegitan 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 rumah saya yang gendong-gendong wang mencegitan 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 tidak kawasan mereka menaruh pun mencegitan 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 itu mencegitan di dalam bukan orang sahabat orang dirasa itu malah maka orang dirasa cairan maka hati yang yang ayo waktimu, innawoha ta'ala lah yang zuru ilah suwarikum wajatikum walaqi yang zuru ilah kulubikum mulai mikir, astaghfirullahaladzim, kita tetap rasa moga damai, kita kadung isen tapi kesel moga damai, kita isen bareng jadi kalau menuruti konflik, itu biasa saja kita tidak usah ikut konflik, kita nak tukaran orang lorok, itu biasa yang penting ngerasaping telur, dimana aku semuanya jadi, masyarakat tidak miliki apa barang apik, itu ada konflik, itu ada barang antar bandar narkoba ya tukaran, kok antar kiai tukaran, antar pengurus majid tapi pengiran aku seneng tukaran majid, karena ini tukaran dalam permainan agamanya pengiran, aku mau minum tapi pake parek nabi nyatanya nabi orang kok terus ngeregani aku, ini ngarep aku kok minum, nabi tidak pernah gitu aku tidak emang tako itu aku tidak minum, aku aku kangen nabi, aku tidak arah-rah nabi, aku ngeluh aku tidak minum, aku mau cerita, aku mau cerita, aku mau cerita betapa menghukumi orang kudu idealku jika nabi tukaran tukaran, aku berarti tidak sering menghukumi orang mereka, atau sudah mula sesuatu, kepentingan mak adequk saham muda supaya bukan diri yang j Despite me� 1987 affirmative, bukan, bukan sendiri, semua kemudian tapi tidak ada pusat COVID-19 saya kita tahu layak urjunnya yaitu ini bakal metu sopo ngakeh kul la tuksimu, kul ngecapa siro lahum maring poro munafek la tuksimu rawsa sumpah siro kabeh toatum makrufah toatun te toat makrufah itu dikenal atau nyata eh khoirun lagu mingkul wabek kan gukui ini oleh maknanya ini maksudnya kuih rawsa mu namuni sumpah tidak dihutus nabi nurut ada rawsa sumpah tapi prakteknya nurut maksudnya makrufah itu di nabi maring nabi khoirun wabek mingkosamikum tinibang sumpah siro kabeh ala dikang la tu sodhiku nakang orang bener nwa kabeh orang bener nwa kabeh fihi yang dalam kosam inna wuhasahtam lewata alai wabirun datseng mersani bimaklan perkara tamalu nakang ngelakoni siro kabeh min toatikum sangking toat siro kabeh bilkoli kelawan pengucapan wa mukha lafati kum lanyulayani siro kabeh bil fi'li kelawan penggawian kul ngecapa siro muhammad ati u nurutana siro kabeh allah yang allah wa ati ulan nurutana siro kabeh ar rasulah yang rasul kul ngecapa siro kabeh ar rasulah yang wa intawallahu mongkau lamun emo sro kabeh antoatihi sangking toat ni rasulah bi khat fi'i khdataan sangkau tatawallahu khitabu nuh khitab lahumaring kabeh wa intamah alaihi mongkau itu wajib ngatasi rasulah rasulah itu undwe kewajiban ma'opo perkoro kum lakang denbebani sopoh rasul minat tabliwi sangin tablik sementing nabi yudwe beban rupanya diwajib nablik wa'alaikum lan wajib ngatasi siro kabeh ma'opo kum lakang denbebani siro kabeh minatati maksudnya nabi yudwe beban wajib nyampek nukwe yudwe beban wajib nurut nak jeneng ngurupi pode-pode yudwe beban jadi beban nabi luwe berat luwe berat kok ni suargo jubule dibarengi wong wong sing orang pati berat perkaraan sing seneng ya war kajeng nabi mene jadi mene nak jadi kaya rukhin rukhin rakudu alim rakudu apal koran rakudu alim tahkik kok pengumuman kedua dan para penggemarnya juga masuk pun bar berbohon itu fa innama alaihimakummi la wa'alikum ma'humiltum wa intuti ulama to'at siro kabeh hu'ing nabi tahdadu maka untuk petunjuk siro kabeh wa ma'ala rasulila norawano iku ngatasi rasul ilal balahu kecuali nyampekno almubinu kang jelas itu tugas ulama niru kanji nabi sementing memberi penjelasan kabeh hu'u lagi sampean pulau suun bendati ibadai jenengan jenengan ambil orang awam kadang-kadang terang nonak kajiku murah mergonak patang pulau juta dibagi umur 60 tahun rata-rata orang itu kan umur 60 tahun 40 juta dibagi 60 tahun itu satu hari enggak sampe 3 hari 3 ribu paling enggak menjadi kesadaran publik enggak ada aturan agama yang memberatkan misalnya kadus wawu zakat itu saknisop itu sekitar 25 juta itu wajib yang ngeteni nilai itu genep umur setahun jadi ada orang yang selawai juta jadi sepuluh, jadi sepuluh, jadi sepuluh jadi satu, enggak nganti setahun itu wajib zakat orang jenek sepuluh lana selawai juta mau zakat 625 itu artinya sedih enggak sampe 2 ribu paling enggak orang jadi sadar betapa agama ini enggak pernah memberatkan, masih mahal uang sosial kita itu pentingnya orang ulama jadi fa'inna ma'alehi ma'humila wa'alikum ma'humil tu ma'ala rasuli illa al-balahul ngopi lana misalnya orang protes nak ngopi kan orang rasanya enak serokok orang rasanya enak, nak zakat enak kita tahu itu gengsi jeneknya ngopi bayari koncok aku bangga orang fasak bayari wilayku bangga kenapa pas bayari pengirahan orang bangga menurut saya udah fitrah dijajaknya karpeisin, bayariku bangga seneng artinya dalam kejarian ternyata kita bangga kan melakukan pengelua tapi pas nganggupi Allah rasul enggak jadi ngomong kosong orang bantah tapi kan ngetoknya orang rasanya jadi apa orang itu jadi aku lho karpe rukhin sering biayaku lho karpe tapi orang itu seneng yang nyatanya orang paling tersinggung tidak ngekei ditolak maksudnya orang ngekei ditolak tapi orang itu tersinggung tidak ngekei itu nunjuknya orang mengeluarkan itu seneng seneng jadi menurut saya di fitrah yang waras nah ternyata zakat yang mau selawai 600 selawai berarti satu hari 2 ribu 2 ribu kena itu 2 ribu kali 360 720 paham gak? ini penting kalau mau kaji plus mau 5 ribu kaji apa? plus kalau ada plus-plus itu negatif jadi seperti plus jadi jadi kalau dijelas ini menjadi kita tahu betapa kewajiban haji dan kewajiban zakat itu murah murah apa? sekali kalau orang yang mengatasi rasul kecuali menyampaikan al-mubin ini akan jelas kita bisa menyampaikan al-bayin ini akan jelas subhanallah wa bihamdihi adeta khulkihi wa ruta nafsihi wa zinata arsi wa menteta galimati terima kasih terima kasih terima kasih